Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan berbagi satu tip santri untuk menjaga kesehatan dan kebukaran. Beberapa waktu yang lalu saya punya masalah kesehatan, tangan saya gampang sekali berkeringat, kemudian gampang sekali capek, gampang meriang. Kemudian salah seorang kawan mengusulkan kepada saya untuk melakukan satu terapi yang sangat sederhana, yakni jalan kaki langsung di atas tanah tanpa alas kaki. Kemudian saya lakukan terapi sederhana ini, jalan kaki setiap pagi setengah sampai satu jam, dan dilakukan langsung di atas tanah tanpa alas kaki. Saya lakukan selama dua sampai tiga bulan, kemudian sudah terasa efeknya, yakni tangan saya sudah tidak gampang lagi berkeringat, kemudian kebugaran saya juga meningkat dan tidak gampang meriang. Nah ternyata memang ada penelitian para ilmuwan di Finlandia, Vienna, maupun Australia yang mengemukakan bahwa exposure kita terhadap tanah, interaksi antara tubuh kita dengan tanah itu punya manfaat dalam meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Karena di dalam tanah punya banyak kandungan mikroba yang itu ternyata punya manfaat bagi tubuh manusia. Maka tidak heran kalau anak-anak kecil yang suka bermain dengan tanah itu relatif lebih sehat daripada anak yang memang tidak pernah main-main dengan tanah. Maka kegiatan seperti berkebun, berladang, atau hal-hal lain yang kaitannya dengan tanah itu sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Apalagi bagi teman-teman santri yang kesehariannya duduk, mengaji, deres Quran, hapalan, dan sangat jarang berjalan-jalan, sangat jarang gerak badan, maka aktivitas sederhana ini bisa jadi alternatif yang bagus sebagai ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi kalau di tempat teman-teman masih ada tanah kosong, yang masih tanah ya, belum di-puffing, belum di-semen, belum ditutup aspal, manfaatkan itu untuk jalan-jalan. Dalam bahasa Jawa, tanah itu disebut wedi. Jadi aktivitas jalan-jalan kaki di atas tanah ini juga bisa disebut medi. Nah, aktivitas medi ini teman-teman bisa lakukan setiap pagi sambil berjemur, sambil mendengarkan musik, sambil wiridan, baca solawat, atau mungkin sambil deres hapalan Quran, dan sebagainya. Jadi lakukan secara santai saja. Kalau mau sambil lari juga tidak apa-apa, silakan. Yang penting tidak terlalu capek. Dan lakukan sekiranya mungkin setengah jam, atau kalau kuat ya satu jam, silakan. Tapi kalau saya, cukup setengah jam, yang penting bisa dilakukan secara istiqomah setiap hari. Nah, ternyata memang tanah-tanah kosong ini sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya ini untuk menjaga kesehatan. Kemudian juga dia bermanfaat untuk menyerap air hujan. Jadi, mengurangi resiko banjir. Kemudian juga menyeimbangkan siklus air tanah. Dan adanya tanah yang belum dipuffing, belum ditutup ini juga menjaga ekosistem mikroba yang ada di dalam tanah. Jadi memang sangat bermanfaat tanah-tanah kosong ini. Karena belakangan kita lihat sudah sangat sedikit tanah yang masih kosong. Karena kebanyakan sudah ditutup puffing, ditutup semen, ditutup aspal. Jadi, teman-teman bisa cari lahan yang masih kosong, entah itu di lapangan, di galangan sawah, atau mungkin di halaman-halaman yang memang masih belum ditutup aspal, ditutup semen. Jadi, beruntunglah bagi teman-teman yang masih punya akses ke tanah kosong di lingkungan teman-teman semua. Jadi, aktivitas ini bisa teman-teman lakukan setiap pagi. Syaratnya satu, teman-teman enggak males. Kemudian enggak usah pakai alas kaki. Cari tempat yang lapang, yang masih ada tanah di situ. Kemudian jalan-jalan sekira seperempat sampai setengah jam aja. Enggak usah lama-lama biar enggak bosan dan biar enggak terlalu capek. Dan ini insya Allah kalau dilakukan secara istiqamah, bisa memberikan manfaat kesehatan dan kebukaran bagi tubuh kita. Tentunya sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah SWT. Salam sehat, selamat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!